Intro Nah, kembali lagi nih Di video kali ini, saya bakal bereksperimen nih Tapi nggak dengan sepeda kita Melainkan ke video Youtube yang menjadi konten kali ini nih kawan-kawes Nah, jadi selama ini, saat mengambil video gue Saya biasa itu pakai chest mount nih Atau mounting GoPro yang ditempelkan di dada nih kawan-kawes Chest mount ini adalah mounting favorit saya nih Tapi kali ini, saya bakal nyobain sesuatu yang baru nih kawan-kawes Jadi ceritanya kemarin saya beli monopod nih Atau yang lebih kita kenal dengan istilah tongsis nih Nah, ini tongsis bukan sebarang tongsis nih Bukan karena bisa terbang sendiri ya Jadi tongsis ini, jika ditarik Panjangnya tuh bisa sampai dengan 4 meter nih kawan-kawes Nah, tongsis ini ceritanya bakal saya eksperimen kan nih Buat ngebantu ngambil video atau footage kita saat gue Nah, landingnya sih tongsis ini bakal saya tempelkan di bagian belakang sepeda Di bagian depan dan satu lagi di bagian handlebar nih kawan-kawes Kalau feeling saya di bagian depan sih aman nih Tapi kalau di bagian belakang kayaknya harus kita coba dulu nih Mudah-mudahan aja bisa Nah, tongsis ini juga bakal kita tempel ke sepeda dengan karet serba bisa nih kawan-kawes Atau yang lebih kita kenal dengan karet bandalam nih Ini tuh hasil dari bandalam bekas yang udah dipotong nih kawan-kawes Biasanya sih untuk ngikat apapun dia pasti bisa Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita ikat dulu nih tongsisnya ke bagian belakang sepeda Caranya seperti ini nih kira-kira Nah, berhasil nih di ikat Jadi sekarang waktunya kita ke track aja nih Untuk melihat gimana hasil tangkapan video dari action cam ditambah tongsis ini nih kawan-kawes Ini tampilannya kira-kira seperti ini Oke, penampakan mounting yang kedua Dan kita lihat hasilnya Let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, setelah dicoba Nah, setelah dicoba Ternyata hasilnya Ya, kita bilang lumayan lah ya Cuman terlalu banyak shakey-nya nih kawan-kawes Jadi footage-nya itu terlalu bergetar Mungkin karena dia berada di tongsis di bagian ujung Jadi terlalu banyak getaran di situ kawan-kawes Tapi kira-kira gimana nih? Menurut kawan-kawes, footage yang dihasilkan dari tongsis ini kira-kira bagus nggak? Nah, tolong beri masukannya di kolom komentar nih Jadi, sekian dulu nih untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawes di rumah nih Dan saya Gunawan Sampai Jumpa